Terima kasih. Sama seperti Eropa yang telah berdamai kalau mereka dulunya itu penganut paganisme, walaupun sekarang mereka adalah penganut Nasrani. Salah satu yang paling kontroversial adalah catatan sejarah yang ditulis oleh PNO, dengan statementnya yang mengatakan bahwa kabah dulunya adalah kuil dewa siwa. Kaget? Tunggu dulu, mari kita bahas sejarah tanah Arab dari sudut pandang PNO. Arfa, dalam bahasa Sansekerta artinya kuda. Stan, juga bahasa Sansekerta yang artinya tanah. Jadi Arfastan, artinya tanah kuda, atau tanah yang terdapat banyak sekali kuda. Konon kabarnya, tempat ini adalah tempat untuk mengembangdiakan kuda. Dalam perbedaan pelafalan di timur tengah sendiri, huruf V juga dibaca B, sehingga Arfastan juga dibaca Arbastan. Selain itu, di antara huruf mati, pasti ada vokal yang terdengar, seperti Arabastan. Contohnya juga terjadi pada kata Rabi. Beberapa aksen melafalkan, Rab. Aksara Sansekertanya adalah Rafi, artinya adalah matahari, sang penerang dan juga sebagai pusat ilmu pengetahuan. Maka tidak heran jika sering terdengar ada orang yang melantunkan permohonan, minta agar ditambahkan ilmu pengetahuan dan minta agar mampu untuk memahaminya. Tak dapat dipungkiri bahwa matahari memang adalah sumber kehidupan dan pusat pengetahuan. Mari kita kembali kepada Arfastan. Tanah ini sebenarnya punya kisah yang sangat menarik. Meskipun tempat yang gersang, tandus dan sangat panas, bahkan daerahnya hampir dipenuhi lautan pasir pada saat itu, mungkin juga sampai saat ini. Yang menarik adalah, sosok Vikram Aditya, atau biasa ditulis Vikram Aditya, kadang dilafalkan Vikram Aditya. Vikram artinya kuat, dan Aditya artinya matahari. Sepertinya Vikram Aditya adalah sebuah gelar kemataharian, atau gelar kemaharajaan. Kenapa dia diberikan gelar matahari yang kuat? Konon kabarnya dia adalah orang yang bisa mengatur dan mengubah tabiat orang-orang Arfastan, yang sangat keras dan sangat tidak bisa diatur. Bahkan berperangai sangat kejam. Orang-orang yang sebelumnya tidak bisa diatur, menjadi teratur dan berperadaban. Ia menegakkan hukum, yang membuat orang-orang Arfastan mulai mengenal peradaban. Di bawah pengaruh tanah lembah Shindu, dan kebudayaan orang-orang Sundalen, yang mulai berdatangan ke Arfastan, maka sifat yang tadinya sangat berbar. Mulai berubah akibat pengaruh dari kebudayaan orang-orang lembah Shindu. Kebijaksanaan dan kebesaran Maharaja Vikram Aditya, tertanam dalam hati orang-orang Arfastan. Dialah yang membebaskan orang-orang Arfastan dari kebodohan dan kejahatan. Dapat ditemukan tulisan mengenai Maharaja Vikram Aditya, dalam sebuah buku kuno yang berjudul, Sayar Wel Okul, atau kata-kata berkesan. Halaman 315. Buku tersebut masih tersimpan dalam perpustakaan Mahtabe Sultaniya, di Istanbul, Turki. Sebagian tulisan dalam manuskrip tersebut, berbunyi sebagai berikut. Yang artinya, beruntunglah mereka yang lahir dan hidup selama kuasa Raja Vikram. Ia seorang penguasa yang penuh kasih, terhormat dan berbakti pada penduduknya. Namun pada saat itu, kami Arab, tidak peduli pada Tuhan, tenggelam dalam kenikmatan sensual, komplotan dan penyiksaan merajalela. Kami, Arab, terjerat dalam kegelapan, jahiliah. Namun pendidikan yang disebar Raja Vikram Aditya tidak mencampakan kami, orang-orang asing. Ia menyebarkan agama sucinya di antara kami, dan mengirimkan ahli-ahlinya yang kepintarannya bersinar seperti matahari dari negaranya ke negara kami. Buku edisi modern pertama Sayar Well Okul, terbit di Berlin pada tahun 1864, dan edisi berikutnya diterbitkan di Berwit pada tahun 1932. Pada zaman kepemerintahan Maharaja Vikram Aditya, ia tidak hanya mengenalkan tentang adat, tata tertib dan hukum, namun juga hiburan dan bazar, yang dikenal dengan Bazar Okaj. Bazar Okaj bukanlah bazar seperti yang sekarang kalian sering lihat. Tetapi lebih pada festival kaum elit dan terpelajar. Untuk membahas aspek-aspek sosial, religius, politis, literatur, dan aspek-aspek budaya yang ada di tanah Arvastan, dalam Sayar Well Okul, dituliskan bahwa kesimpulan yang didapat dari diskusi-diskusi di sana, diterima dan sangat dihormati oleh seluruh orang Arvastan. Arvastan yang adat istiadatnya banyak dipengaruhi oleh Vikram Aditya sebagai pemuja siwa atau kemataharian, oleh karena itu, kuil pertama Arvastan juga mengikuti tradisi Faranasi atau India, di mana ciri-ciri utamanya adalah terdapat adanya lingga, yang biasanya berbentuk batu hitam yang lonjong, dan yoni sebagai alasnya atau di bawahnya. Salah satu tradisi yang sama dengan Faranasi, adalah sungai yang disucikan, yang bernama Sungai Gangga. Begitu pula di Arvastan, di mana ada lambang siwa, di sana ada sumber mata air yang disucikan, dan sampai sekarang dianggap sebagai mata air suci. Dimanapun ada lambang siwa, di situlah ada lambang gangga. Begitu pula di Arvastan, ditemukan sumber mata air yang sampai sekarang masih dianggap suci. Hal-hal lain, adanya sebuah ritual yang mengelilingi sebanyak tujuh kali, tempat kuil yang disebut Parikram, atau di Bali disebut Maider Ider. Di Arvastan, berlaku tradisi Veda, yang bernama Pahmahayakna, atau lima kali pemujaan, yang merupakan kewajiban, terutama di India. Dan sebelum melakukan Pahmahayakna, harus membersihkan diri di dalam tradisi Veda, yang disebut, Syarir Syediyar Tanpancangan Nyasah. Ada empat bulan dalam setahun yang dianggap suci, di mana tidak diperbolehkan menjarah atau bertindak kriminal di masa tersebut. Juga merupakan tradisi catur masa dan Veda. Dalam periode empat bulan puasa dan menghindari tindakan-tindakan tidak suci. Konon katanya, kuil pertama di Arvastan ikut dibangun ulang oleh seorang yang bernama Umar bin Eh Hasan, beserta keluarganya yang sebenarnya adalah bagian dari dinasti Kuru, atau lebih dikenal dengan dinasti Kuraisi, sebuah dinasti besar yang pernah menguasai lembah Shindu, atau India. Di dalam salah satu ensiklopedia dijelaskan, bahwa di dalam kuil itu menyimpan 360 arca sebagai simbol mikrokosmos, makrokosmos, planet dan alam semesta. Namun konon keturunan Umar bin Eh Hasan, menghancurkan semua yang ada di dalam kuil tersebut, kecuali arca yang paling utama, yang berbentuk batu hitam, yang disebut juga sebagai Siva Linggam atau Linggam Siwa, yang konon kabarnya masih ada sampai sekarang. Pada masa itu, orang-orang Arvastan adalah pemuja Siwa. Oleh karenanya, lambang bulan sabit yang ada di Kepala Siwa, masih ada sampai sekarang. Dan bangunan utama kuil tersebut juga disebut sebagai Gabah, yang merupakan gabungan dari Garbha dan Graha, yang artinya tempat suci. Di Jawa sendiri terdapat istilah Gua Garbha, yang artinya kandungan atau rahim atau tempat suci. Itulah tadi sedikit hal yang bisa kami sampaikan, sebuah ulasan dari PNO. Selebihnya, kamu bisa membaca dan mencari di dunia digital. Dan jangan lupa untuk menganalisa setiap konten, dengan kritis dan bertata krama. Kepercayaan dari ulasan ini kembali ke diri kalian masing-masing. Karena ini hanyalah, ulasan sejarah. Mari belajar menjadi pribadi yang lebih beradab. Terima kasih. 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 Terima kasih.